Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, mengaku dapatkan dukungan kuat dari PDI Perjuangan untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun depan. Jarod juga mengaku siap diutus baik sebagai kandidat DKI I maupun DKI II. Saat ini, ia masih menunggu mekanisme partai untuk mengeluarkan keputusan dan rekomendasi terkait sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta. Indikasi kuatnya kesannya, maka mari kita tunggu saja. Prosesnya ini, meskipun masih dinamis, tapi indikasi kuatnya memang kesonor. Sebelumnya, nama Jarod juga telah diminta Gubernur Petahana Basuki Cahaya Purnama kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk kembali berpasangan dalam Pilkada tahun depan bersama dirinya. Sementara itu, satu bulan menuju waktu pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dukungan terhadap Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini juga semakin menguat. Komunitas Jaklovers atau Jakarta Lof Risma mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah partai politik agar Risma dapat duduk di kursi DKI I tahun depan. Sekarang ini seandainya Bu Risma oke, maju gitu, mau dan siap, saya yakin posisi Pak Ahok akan tertinggal sangat jauh gitu. Karena dengan belum mendeklir saja, sekarang seperti PKS, PAN menyatakan siap menampung. Kualisi kekeluargaan siap menampung. Ihwan juga tegaskan elektabilitas dan popularitas Risma saat ini dapat diperhitungkan untuk bersaing dengan Ahok maupun Sandiaga Uno yang telah terlebih dahulu mendeklarasikan diri. Namun sejauh ini Risma masih bergeming, ingin tetap memimpin Surabaya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.